kamu ngerti ini kok diimbangi malahan betul mbak? yang lebih afdol ya saya ini tentang melek yang mau ya diupayakan sekuat mungkin tapi jangan sampai dipaksakan kalau surah kuat yang didelek seperti tentang melek saya ini ibu pertiwi ini jadi ini dengan adanya seperti orang jawa seperti diwipir tembong jawa jadi asal usulnya pertamanya di jawa diarani kadewatan makanya di kewayangan siapa yang turun ke bumi pertama kan yang ismoyo atau yang semar kan? bodronoyo itu jaman kewayangan terus jaman kerajaan yang sabdo balon jaman kerajaan terus jaman sekarang yang Siti Jenar itu orang satu ber reinkarnasi cita-citanya sama ingin mengembalikan ajaran luhur yang yang terbuka yang terbuka yang terbuka yang terbuka terbuka sekuat mungkin tapi jangan sampai dipaksakan seorang kuat yang tidak tidak tahu melek boleh melek mau tidak tahu terbuka 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 selama 40 hari seumpah melaksanakan itu itu istilahnya ada hasilnya tidak? pasti ada hasilnya jadi siapapun yang mengurangi membuat membuat maka itu yang membuat ibarat untuk menuju kemampuan itu yang itu itu tidak 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 dipakai tidak terbuka itu berbuka berbuka itu ingat itu itu terbuka itu terbuka itu maka itu itu tidak tidak kan wis tahu-tahu mungkin liring ini mangan enak durupin alek rung luwe jemangan leurung ngantuk wis mesti penak lerang andernya tak noyo tapi ngerti ngebah nek montro-montro ngeteniku aslinya mbah ini pun gawean leluhur ya gawean leluhur jane sel walaupun orang nganti montro yang penting niate lek dasar ngetutni tuntunan Siti Jenar kan enek unan enekku ya sing termasuk singkuasa ya lek Siti Jenar kan ngetutni singkuasa bukan utusane ya ya singkuasa ya diarah nih Guistiyalahu leh sang yang tunggal leh kan ya tapi lek ajaran menarapkan sing ditutni kan utusane Allah kan noyo muhammad kan jelas Hai ibarati sumber leh yang Siti Jenar corong gulik Banyuki sing dijikok teko sumberi lalik sing teko wis utusane sing melakuni rono-rono isogo tepis nangkalen wi logikane ya melakuni Banyu nanti teko tetani kuya mentoknya nang samudro minang kol buge lalaiunnya sepriku nangka nilai jenengi yang Siti Jenar njiku e corongan Sukawru enang sumberi orang nangkalene balik ajaran siten yang Siti Jenar ni kusing sekarang jenengan punya nih kenapa ajaran yang masih sekarang yang masih sekarang ya les ajarannya Siti Jenar ini orang sing kudu pintar moco buku orang pintar sing kudu ini simpelnya kan leh ngeturni ajarannya Siti Jenar ibaratnya orang melakukan liwat jalan siji bener jalan makanya kata Siti Jenar iyo aku alah aku kilu sejati nendur ringalah ya sing tak mau nendur gue mau kan baik mantap ya saiki sing penting wiso sak goblok goblok ngotone lah iyo yoraora terus melaku dalang siji bener ya itu kok gini nah emang kan ini jelas kalau kepingin nujunang aku ya aku diliwat dalanku padahal dalanku siji bener laku ku temen ya itu lah kalau sudah menjalankan tentang itu cita-cita kita bisa kembali ke sangkan paraning dumadi saya itu tujuannya orang jawa kalau titipan sini balik aku bisa balik dengan ketika titisku orang yang surga atau pimpul mitodari ya makanya sangkan paraning dumadi kundisi aku berasal ketika titis ketika leluhur makanya anaknya leluhur terus diciptakan aku maunya orang-orang ya terus perwujudanku terus kau baliknya orang-orang kan contohnya kenapa kenapa tata coro wang jawa ya orang kb menungsa kan dipendam tapi ada di selanggrang di imbu barang itu kan aku kan aturannya menungsa bukan aturannya Gustialah aku makanya nanti yang ngomong aku kan aturannya menungsa kalau Gustialah gak ngatur ini dari bahan yang dibakar ya seperti orang yang disendek dan orang yang disendek ini kan aturannya menungsa seperti Gustialah gak nganggih aturan bah dikintir ini kali gak nganggih gampang lo kan ya ya saya kan mungkin menunggang ini kan tetap aturan leluhur tetap ini keresan ini tetap saya saya itu itu tapi kebanyakan aku ranyalah ini kenapa dengan adanya bersyukur dengan adanya surau itu kan enak ritualan termasuk sedekah bumi sedekah bumi ngadran mba orang itu kan enak sedekah bumi aku asli ini salah tapi kaprah seperti munggu mbano benar tapi benar kata sedekah bumi logika ini bumi pertiwi sukih apa apa kalau disedekai seharusnya terima dan kasih syukur benar sedekah salah harus kaprah ini tidak lurus ini ayo dilogikan ini bumi pertiwi yang bisa nukul ini maha kaya kok harusnya syukur ini benar sedekah ini salah tapi tidak menyalakan tapi untuk meluruskan ini ayo dipikir logis 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 ini sak lumai bumi kurping langit yang dipangan menungso untuk kita kebumi tapi kan dibudih terus bersyukur dengan adanya saya membudih daya bumi sampai bisa menukul sesuatu yang bisa menungso kan logis ini ini ya sepura ini dulur-dulurku yang mendengar cangkem mimbah yang kurang ajar silahkan siap disalahkan benar berarti sedekah bumi sedekah bumi sedekah bumi tujuannya itu menghormati leluhur di desa ya mbak ini sedekah bumi ini merenggati leluhur ini merenggati leluhur kan diri itu doa kalau itu jadi gembih salah ini ini salah ini salah 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 ini padahal sedekah ini dengan orang yang tidak punya bumi pertiwi bumi pertiwi suci suci luar biasa di segala bersyukur suci 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 dengan adanya pertiwi yang sudah memberi sandang pangan papan kan jelas kan yang bisa dimenimati dengan siapapun lagu malak enak kaitannya tembong siti jenar Siti jenar saya ini ibu pertiwi ini dengan adanya di 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 tembong jawa jadi asal usulnya pertama di jawa di kadewatan siapa yang turun ke bumi pertama yang Ismoyo atau yang Semar jaman 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 kerajaan yang sabdo balon jaman kerajaan terus sekarang jaman sekarang ini yang Siti jenar itu orang satu ber re inkarnasi cita-citanya sama ingin kembali mengembalikan ajaran luhur saya ini diundur ke belakang jaman kerajaan enak kata-kata Assalamualaikum yang dikata-kata kerajaan dikata tersebut dikata 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 tergantung dikata 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 dengan adanya apapun yang terjadi dikata kepercayaan tapi dikata dikata sembah yang mangan turut saya kira niat ini sembahyang tidak sembahyang ini kan niat hati hati itu kan terus yang merintah saya sembahan itu jadi rasa dari kita sendiri hati kita bisa terus dulu tembu 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 kina tembu jadi menunjukkan kembali di gambar ini kayak wayang dia menunjukkan diwilakon diwilakon makanya diwayang ini harus di dalam logika ini, wayang kota-kota itu berangani negara karena negara itu, seperti perubawasan ini setelah mencangkan ke dalam juga ada yang ada di sini, ada yang ada di sini ada yang ada di sini tapi ini akan dilapati di dalam dan tidak ada yang ada yang ada di sini ya terus ini dengan adanya Mbah ini, selama ini kan cita-cita ini Mbah ini Jawa Dipanus Santoro kan disejati ini ya mangane setiap jam 6 mbahno singdiarani gaung bahwono lagi tak praktek nih gaung bahwono ya saya ini juga ngedupa tak praktek nih gaung bahwono bandirunggaknya wong sandunya dupang ya mbah ya dupang itu tadi kan mana dupang oh ini nah ini enak kaitannya kenapa mbahno ini jani perlu mbok tekok nih ini indok nyapa tambah kok ngobong dupang kok telur rapi itu tolong ngobong benuk eh WNR tini tak sambung pisan ya enggak lepas dari alam ya misur dua tengah duur kan telur ya jenengi tri tunggal tapi le dikait nih ene unenunit tri buwana tunggal Dewi jani jagad lagi tunggal Pertiwini kan tunggal Dewi tunggal jagate kan enggak nih ene lagi eh mbahno setiap jaman 6 singdiarani gaung bahwono kan ngunekni suaranya alam ini mau ngurung wakno nuh 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 didengarkan wong jawa sang dunya bismillah sebah ya sawalannya ngebong dupo ya panggah gak gak menclaro mencli karasaning sun ngebong dupo kukus putih wijiningan ning lumantari suara atiku Sampurno sariraku kagawa Sampurno nang jiwaku kapir sang kaki among nini among kaki dan yang nyahid dan yang kang direk ngeresok kau lipanku om sekara sari sekara jagad bekel sumekaring bawono om wilaheng jagad diwobatoro sekaring buono langgeng wong pundi jagad pundi bawono satu humring sabdo jagad sabdo bawono punden sari jawa dipono santoro kanti sejati wong pundi haji gumbolo surya tan sah kita tampi kagem bekel sumunar dumateng kawilu jengan ka santosankarkasuka sembad dan dumateng kaya jawa dipono santoro kanti sejati wong pundi haji gumbolo bayu tan sah kita tampi kagem bekel sumunar dumateng kawilu jengan Kasantusan karso kasembadan dumati Jawa diponusantoro kanti sejati Ongpun diaji gumbolo tirto Tamsah kita tampi kagembegel tumetes dumateng Kawilu jangan kasantusan karso kasembadan Dumati jawa diponusantoro kanti sejati Ongpun diaji gumbolo bumi Tamsah kita tampi kagembegel tumetes dumateng Kawilu jangan kasantusan karso kasembadan dumati Jawa diponusantoro kanti sejati Ongulun jagad pikantuk basuki langgeng Hadur mamuji dumateng iyang agung Gusti kang akaryo jagad Tanono dumati kejawi dumati ning Gusti Tanono kuwoso kejawi kuasa ning Gusti Tanono kerso kejawi kersa ning Gusti Ongrahayu wirujeng Rahayu lestari Rahayu widodo Rahayu waloyo Rahayu jawa diponusantoro kanti sejati Rahayu agung dumati Rahayu 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 agung dumati Wisa ben jam 6 mbahno Melaksanakan itu Yang bisa dikatakan Gaung bawono yuk Menyuarakan Suarakan suara alam Jam 6 pagi atau sore Jam 6 sore Jam 6 itu bisa dikaitkan Polen 6 enak yang ngalam dunia ini Yang sering tak ngomong nih bunjer sumber Karepku karepmu salah dan benar Namai so nemu Nggak salah yang namai ciloko Bener ya namai mulia Memanggani bejo ciloko menung So raleh ngomong nih lian Terima kasih telah menonton